Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 DTCKT Anggota kami berjumlah 6 Kami akan memperkenalkannya Kelompok kami dari kelas XACP1 Yang pertama ada saya Elia Fisandina Yaka Di sebelah saya ada Ayu Pivinito Yang keempat ada saya Fawaswari Zaman Yang keempat adalah saya XACP1 Yang keempat ada saya Rahmi Asya Pratama Yang keempat ada saya Anggi Prasetyo Adalah analisis proses bisnis toko perangkat komputer dan jasa perbaikan Yang pertama proses penjualan perangkat komputer Penerimaan barang A. Pembelian dari distributor atau supplier B. Penerimaan barang, tempat-tempat kuantitas dan kondisi C. Penyimpanan barang di gudang Penjualan A. Pelanggan datang ke toko B. Pelanggan memilih perangkat komputer yang diinginkan C. Pelanggan melakukan pembayaran tunai atau kredit D. Penerbitan nota perjualan Perjualan E. Pengemasan dan penyerahan barang kepada pelanggan A. Pelanggan melakukan pengesanan online atau telepon B. Pemprosesan pesanan dan konfirmasi kepada pelanggan C. Pengiriman barang kepada pelanggan D. Penerbitan nota penjualan dan faktor Manajemen stok A. Penyimpanan stok barang B. Pencatatan stok barang secara berkala C. Pengaturan stok barang berdasarkan permintaan pasar D. Pengaturan sistem pemasangan ulang stok barang D. Proses jasa perbaikan komputer Penerimaan perangkat A. Pelanggan datang ke toko dengan perangkat yang rusak B. Pelanggan menjelaskan masalah yang dialami C. Teknik melakukan pengasakan awal terhadap perangkat D. Penerbitan nota penerimaan perangkat Biasa dan perbaikan A. Teknik melakukan biiasa terhadap perangkat E. Teknik melakukan perbaikan berdasarkan jangka C. Penggunaan cukup jadang jika diperlukan Pemujian dan penyerahan A. Teknik melakukan pengusaha terhadap perangkat Perangkat perbaikan D. Pelanggan menerima perangkat yang setelah diperbaikan C. Penerbitan nota pembayaran jasa perbaikan Manajemen cukup jadang A. Pembayaran cukup jadang jari sumber B. Penyimpanan cukup jadang jari sumber B. Penyimpanan cukup jadang jari sumber C. Pencatatan pengurus cukup jadang B. Pengurus pengaturan sistem pembayaran Bulan cukup jadang A. Pencatatan transaksi penjualan dan pembelian B. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas C. Pelaporan keuangan secara berkala Manajemen pelagaran A. Pengumpulan data pelanggan B. Pemberian layanan pelanggan yang baik C. Program loyalitas pelanggan Manajemen SDM A. Rekrutmen dan pelatihan karyawan B. Penialan kinerja karyawan C. Sistem penggajian karyawan Manajemen marketing A. Promosi dan pemasaran tertutup dan dasar B. Penyelenggaraan event dan program promosi C. Pengembangan strategi pemasaran A. Penelenggaraan event dan pembelian 4. Analisis DSWOT C. Pengetahuan dan keadilan teknisi B. Ketersediaan keuangan yang lengkap D. Lokasi strategis D. Layanan yang ramah dan profesional D. Lainnya yang lama dan profesional B. Perkembangan teknologi baru C. Peningkatan penggunaan yang terlihat B. Persaingan yang tak ada di toko pesawat lain B. Kemunculan teknologi baru yang lebih tinggi C. Ketua hasilnya harga cukup jadang 5. Rekomendasi A. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan B. Meningkatkan promosi dan pemasaran melalui media online dan offline C. Mengoptimalkan sistem manis dengan stok D. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian teknisi E. Membangun hubungan yang baik dengan subpiler 6. Kesimpulan Analisis proses bisnis ini memberikan gambaran mengenai alur kerja dalam toko perangkat komputer dan jasa perbaikan Jangan memahami proses bisnis pemilik toko dapat mengoptimalkan operasional dan meningkatkan efisiensi serta provisibilitas bisnis 7. Evaluasi Keuntungannya yaitu penjualan meningkat Saat proses bisnis berjalan dengan lancar Ulangan datang setelah pergantian Terugian Yaitu jasa yang terlalu mahal Terima kasih atas presentasi kami dari kelompok 6 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas presentasi kami Terima kasih atas presentasi kami Terima kasih atas presentasi kami